selamat menikmati obat luar bahan obat harus larut atau terdispersi homogen ke dalam dasar salep yang cocok yang kedua adalah penggolongan salep penggolongan salep dibagi menjadi lima yaitu pertama adalah unguenta yaitu salep yang mempunyai konsitensi seperti mentega tidak mencair pada suhu biasa tetapi mudah dioleskan tanpa pemakaian tenaga yang kedua ada krim yaitu salep yang banyak mengandung air mudah diserap kulit suatu tipe yang dapat dicuci dengan air yang ketiga ada pasta yaitu salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat atau serbuk suatu salep tebal karena merupakan penutup atau pelindung bagian kulit yang diolesi yang keempat ada gerata yaitu salep berlemak yang mengandung presentasi lilin yang tinggi sehingga konsitensinya lebih keras yang kelima ada gelones atau jeli yaitu salep yang lebih halus umumnya cair dan sedikit mengandung atau tanpa mukosa sebagian pelisin atau basis biasanya terdiri dari campuran sederhana dari minyak dan lemak dengan titip lebur yang rendah menurut dasar salepnya salep dapat dibagi menjadi dua bagian yang pertama yaitu salep hidrofobik salep hidrofobik yaitu salep yang tidak suka air atau salep dengan dasar salep berlemak atau greasi basis tidak dapat dijucu dengan air misalnya campuran lemak-lemak, minyak, lemak, dan malam yang kedua salep hidrofilik yaitu salep yang suka air atau kuat menarik air biasanya DS tipe M per A menurut formularium nasional atau FORNAS yang pertama dasar salep 1 DS senyawa hidrokarbon yang kedua salep kedua DS serap yang ketiga DS yang dapat dikunci dengan air atau DS emulasi M per A dasar salep yang keempat DS yang dapat larut dalam air kualitas dasar salep kualitas dasar salep yang baik adalah yang pertama stabil tidak terpengaruh oleh suhu dan kelembapan dan selama harus dipakai bebas dari inkopabilitas yang kedua lunak harus halus dan homogen yang ketiga mudah dipakai yang keempat dasar salep yang cocok yang kelima dapat terdistribusi secara merata peraturan pembuatan salep dalam pembuatan salep terdapat kaedah umum yang dikenal sebagai aturan umum pembuatan salep aturan ini bersifat umum kecuali ada pengaturan yang lebih khusus maka pembuatan salep mengacu kepada aturan umum tersebut aturan pertama bahan-bahan yang dapat larut dalam campuran lemak-lemak dilarutkan ke dalamnya jika perlu dengan dibantu pemanasan aturan kedua zat-zat yang mudah larut dalam air jika tidak dinyatakan lain dilarutkan terlebih dahulu dalam air asalkan jumlah air yang dipergunakan dapat diserap seluruhnya oleh basis salep dalam hal ini jumlah air yang dipakai dikurangkan dari basis salepnya aturan ketiga zat-zat yang sulit atau hanya sebagian dapat larut dalam lemak dan air harus diserbukan lebih dahulu selanjutnya diayak dengan ayakan nomor 60 aturan keempat salep-salep yang dibuat dengan metode peleburan campurannya harus digerus sampai dingin bahan-bahan yang dilebur dalam penimbangannya harus dilebihkan